Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Sekaris Majlis Dikti Biminan Tusat Mamadian Yang terhormat Bapak Ketua Biminan Wilayah Mamadian Hambung Bapak Ketua BPH dan Jajarannya yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Purnabakti dan Wakil Rektor yang barusan dilantik yang saya hormati Bapak Dikan, Direktur Pasca di Lungan Metro yang saya hormati Bapak Akumat Dikan di Lungan Metro yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan karyawan yang sempat hadir padahal ini yang saya hormati Juga ada tanggung khusus dari Siti Kalendan Ibu Susi, Wakil Ketua Bikan Masyarakat yang saya hormati Alhamdulillah pada pagi yang ini ada peristiwa penting di kampus kita Pintas Mamadian Metro yaitu Perlantikan Wakil Rektor Masa jabatan 2019-2023 Bapak Sekaris Majlis Dikti Dikbang Binan Tusat Mamadian yang saya hormati Sebelum saya memberikan sambutan mengenai lakukan ini Saya lakukan kepada Bapak bahwa UM itu sekarang ini mempunyai 3 grup besar Kemudian S3 21 yang selain grup besar tadi Sedang menempuh S3 34 Kemudian di minggu ini sudah melaksanakan ujian tertutup Kemarin hari Senin itu di Pasca Satana UGM Kemudian tanggal 4 diretanakan ujian terbuka Dari Fakultas Hukum di UNS Kemudian kemungkinan di bulan ini akan ada ujian lagi setiap 8 orang Nah, berangkat sekolah tahun 2019 Yang sudah diterima ada 4 Satu berangkat langsung kuliah Satu harus manipulasi Yaitu Liga Ekonomi Akutansi di UNS Jadi tahun ini ada 4 insya Allah yang melanjutkan S3 Bapak sekali menghormati Berangkat itu gambaran Untuk memanjutan UN Kami juga membuat jaringan Kerjasama Yang sudah kita lakukan pada masa kemimpinan saya Yaitu dengan MKKS Mehmetian, Selampung Dan juga akan ditindaklanjuti Nanti tanggal 67 Trakerwil Kepala Sekolah, Selampung Difasiasi oleh Termomadya Metro Kemudian Dengan Poles Metro Kemarin di tanggal 8 Mei Sampai nanti berakhir 27 Mei Yaitu tentang pendidikan, latihan, kemimpinan, pengabdian kepada masyarakat Itu yang sudah kami lakukan Kemudian Dengan SMA Mawadah 1 Metro Itu kami tanda tangan 13 Mei Yaitu bergerak tentang pendidikan, kemimpinan, pengabdian, masyarakat Dan peningkatan SDN Kemudian Sudah kami tanda tangani Bersasama dengan Pemerintah Kota Metro Pemerintah Kota Metro Yaitu tanggal 31 Mei 2011 Dan akan berakhir 30 Mei 2024 Bersasama tentang pengabdian daerah Kemudian Untuk meningkatkan kemampuan internet Layanan mahasiswa Kita berhasama dengan Gasnet Kemudian Kemarin Hari Senin Kita juga sudah Prakasai Tinggal penandangan MOU Dengan Pusat kegiatan belajar mengajar Non formal Lampung Kemudian Limpunan Membaga Kursus Metro Kemudian juga Memanfaatkan lingkungan Seperti yang di Berikan Mertu kajian Tadi Kami berkesama dengan lingkungan Yaitu Ada Pasal Senyum Iremulyo Di Singkat Pasir Nanti Disana ada Kumpulan Orang-orang Yang Punya potensi Laira seni Kemudian Yang lain Kita berkesama dengan mereka Supaya Mereka merasa memilih UF Juga kita juga Merasa memilih mereka Kemudian Kegiatan-kegiatan Yang diserahkan oleh Mas Sisi Insya Allah Kami Kirim Dan ini sedang Bikuti yang pelatihan Yang nampak itu Kemudian Yang dapat Dekat Pelatihan Pembangun Kemudian Medership Insya Allah Kita kirim Kemudian Yang tentang Jurnalistik Itu kita sudah pernah Ikut di Medan Jadi untuk Ini Dikirim Kemudian Lagi-lagi Yang diserahkan oleh Bapak Staris Pada waktu tadi Gaji usaha Lagi-lagi Tolak urutnya Adalah Untuk Buang itu Maju Tentang Adjutasi Adjutasi Institusi Kita akan berakhir 20 Desember 2020 Tengah 21 Mei Kemarin Riktos Sudah Meluarkan SK Satgas Dan sudah Bekerja Dan juga Pernah Mengenangkan Evaluasi Sekali Yang beri dari 9 DT Tidak Disiapkan Untuk Menyongsong Habitasi Institusi Mudah-mudahan Walaupun Dipeseratkan Untuk Bisa A itu 50% Dari Prodi Yang ada Itu A Tapi Mudah-mudahan Untuk Menyongsong Itu Untuk 50% Belum Nyamping Karena Tapi Dengan Persiapan Instrumen Yang lain Misalnya Kita akan Menyongsong Atau Paling tidak B Nya Berimu Itu Yang Kita Mudah-mudahan Ini Menjadi Ya Kabar Gemir Takut Kalau Ini Metro Nggak Akan Maju Kemudian Tadi Malam Saya Barusan Diberi Penghargaan Peribun Karena Bentuk Usahamanya Jadi Kita Tidak Terus Bersama Dengan Media Untuk Memasalahkan UN Kalau Terkait Dengan Jumlah Pendaftar Mahasiswa Musah Sampaikan Saya Jadi Beliau Menyampaikan Universitas Mawajari Jakarta Pendaftarnya 53.000 Kali 300 53.000 Kali 300 Itu Langkah Terang 15 MP Saya Sampai Di Sini Forum Ini Bobok Di Ujungnya Aja Nggak Nya Tapi Kita Berlupa Ya Teman-teman Sudah Mulai Bergerak Kelabangan Kemarin Kita Fitur Terlibat Dalam Pertemuan Matris 3.000 Tanggung Tengah Ya Kan Kemudian Tanggal 2 Nanti Dengan BCN Tanggung Rambung Selatan Rambung Timur Dan Nanti Kita Manfaatkan Pertemuan 400 Kepala Sekolah Seluruh Rambung Tanggal 6 Nanti UM Kemudian Promosi Yang lain Dan Mudah-mudahan Apa Yang dilakukan oleh UMJ Bisa Kita Tidur UMJ Yang Sebesar Itu Itu Promosinya Dari Sekolah 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 Kelas 12 Dijemputi Pak Bis Dibawa Kau UMJ Diberi Makan Diberi Segalanya Kemudian Di Antara Lagi Kelas Sekolah Simpelnya Cukup Dosen UMJ Datang Kek Sekolah Memberikan Promosi Sembunnya Diangkuti Pak Bis Nah Kita Miru Barangkali Terlalu Berat Yang Kita Kemudian Kepala Kelas Setelah Misalkan Ya Kan Berita Ini Dibengar BPH Jadi Saya Lebak Ingat Artinya Apa Yang Kita Menyerahkan BPH Menyetujuinya Kemudian Sesuai Dengan Fakta Iberitas Yang Saya Tandani Ya Karena Profesor Yang Ada Itu Barangkali Awal Tahun 2025 Itu Juga Ada Yang Pension 2 Nah Sekarang Sudah Proses Sudah Berjalan 2 Tahun Silahkan Pak Dirman Berdiri Ini Yang Sudah Diproses Untuk Berusaha Sudah Sudah 2 Tahun Dan Yang 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 Produktif Kayak Pak Memaruhin Itu Layak Untuk Busur Yang Berusaha Ada Direktur Pasang Itu Penghargaan Sudah Banyak Dan Yang Yang Lain Pak Abdal Juga Pak Bambang Ini Juga Ini Kemudian Yang S3 Tiga Jadi Kandida Tidak Tiga Yang Sudah Dokter BK Ekonomi Yang Hikom Pantasikum Fai Yang Sedang Mengenai S3 Dan Itu Berkali Supaya Tidak Gelisah Dari Mas Kemudian Perlu Saya Ucapkan Terima Terima Kasih Saya Khusus Kepada Mas S3 Bahwa Proses Pengusuran Pak Dari Tertinggal Luar Biasa Saya Sempat Terharu Ketika Ngambil SK Usulan Berkas Saya Tengah Tanggal 17 Juni Kemudian Tanggal 18 Juni Pukul 9 Saya Serahkan Kepada Staf Mas S3 Setengah 4 sore Saya Ditepon Pak Sekretaris Pak Sayuti Pak Sayuti Ini Mas Sedikit Sedang Rapat Pleno Membahas Usulan Pak Lektor Metro Perbiasa Nah Kemudian Hari Rabu Menjelang Hubur Saya Sudah Di WR Lestapa SK Sudah Bisa Diambil Jadi Tanggal Malunya Saya Tulang Hari Kamis Tak Buka Bahwa SK Itu Berlaku Untuk Pemerintian Tanggal 19 Juni Kemudian Lektor Baru Berlaku 20 Juni Maka Saya Sekuntar Menelpon Calon Lektor Yang Baru BBH Untuk Bisa Ketemu Karena Penyerahan SK Itu Karena Saya Juridis Bahwa Yang Baru Sudah Berda Untuk Para Dari Tangan Yang Lama Sudah Tidak Mau Maka Waktu Sudah Terus Nah Kemudian Hari Kemis Itu Juga Ketika Kami Nyerahkan Itu Kami Rapat Untuk Mengadakan Pelantikan Maka Diputuskan Hari Ini Tanggal 28 Kemudian BAU Buruan Kita Serum Buat Undangan Untuk Majelis Sikti Dan Wilayah Undangan Barangkali Nampil Di Jumat Sore Hari Senin Pagi Saya Dapat WA Dari Staff Majelis Sikti Yang Akan Datang Memberikan Tasha Adalah Bapak Muhammad Sayuti Selaku Sekretaris Majelis Sikti Barang Itu Satu Minggu Libur Tapi Senin Sikti Sudah Dapat Kiriman Loh Loh Naskah Pelantikan Surat Tugas Dan Piket Pesawat Luar Biasa Itu Menunjukkan Bahwa Motivasi Buat Saya Sebagai Nakhboga Selama 4 Tahun Kemudian Tidak Lupa Kepada Kepala RWIP Itu Juga Surat Usulan Untuk Izin Para Calon Wakil Direktur Yang TNS Itu Tidak Sempat Minat Karena Kami Serahkan Sekitar Jangan Setengah Sembilan Waktu Kita Pulang Sudah Bawa Izin Kemudian Terima Kasih Pada Biminan Bilayah Yang Telah Berikan Rekomendasi Ini Juga Lama Ada Di Biminan Bilayah Sebagai Rekomendasi Juga Waktu Itu Kemudian Juga Tidak Lupa Terima kasih Banyak Kepada Anggota Senat Yang Telah Memberikan Masukan Buat Rektor Memberi Pertimbangan Siapa-siapa Yang Kira-kira Bisa Bersama Dengan Rektor Memberikan Pertimbangan Penjaringan Penjaringan Kepada Rektor Sehingga Bisa Dibusulkan Dan Ketemu Beli-beli Yang Bersan Dilantik Ini Dan Yang Terakhir Terima Kasih Kepada Ibu-ibu Yang Jelas Dengan Risiko Bapaknya Dilantik Ada Pengaruh Luar Biasa Keberadaan Ibu Dengan Bapak Di rumah Dan Juga Keluarga Yang Sepert Mengawal Ini Dan Saya Sudah Mengantongi Nomor Telepon Dengan AP Ibu Jadi Ketika Saya Telepon Bapaknya Dimatikan Saya Telepon Ke Ibu Karena Saya Bisa Membawa Ini Tidak Bisa Sendiri Untuk Membangun Ini Saya Bekerja Sama Dengan Semua Pihak Baik Dengan Mas Siti Dengan L Guar Diti Dengan Bih Bih Para Wakil Dekan Dan Seluruh Warga UF Tapi Kalau Untuk Mengatukan UF Tidak Usah Kita Bantuan Saya Sendiri Siap Dan Cuma Untuk Waktu Satu Jangan Tapi Untuk Membangun Ini Saya Untuk Dukungan Dari Semua Dari Mulai OB Sampai Mas Siti Dan Pimpinan Pusat Maka Supaya Supaya Terwujud Dijadikan Yang Kelima Bawa Untuk Membangun Kebersamaan Keakarapan Terhukunan Kita Saling Istri Rekta Juga Beri Bukunya Istri Rekta Sudah Saya Kasih Nomor Istri Saya Jadi Kalau Nanti Kompet Komoritor Tidak Diangkat Atau Dimatikan Melalui Istri Saya Jadi Mudah-mudahan Dengan Seperti ini Komunikasi Akan Lancar Silatur Rekta Sehingga Kita Barangkali Tidak Akan Sulit Untuk Merubah Yang Kata Pak Sekar Ini Mau Makmurnya Nah Kalau Mau Makmur Dosen Dan Karyawan Ya Tingkatkan Dulu Jumlah Mahasiswanya Pengen Melalui Yang 200 Mahasiswa Apa Yang 20 Rp Ya Kita Pilih Yang 20 Rp Karena Kalau Baru Itu Juga Yang Kita Curahkan Pikir Dan Kerja Juga Banyak Tapi Yang Dibawa Pulang Juga Banyak Tapi Yang 200 Juga Tenaga Pikiran Banyak Tapi Yang Dibawa Pulang Gak Ada Maka Sering Diambut Isteri Udah Pernah Di rumah Tapi Yang Dibawa Pulang Gak 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 Mudah Pada Kesempatan Ini Mohon Kiranya Bapak Sekretaris Mas Sidi Limbang Bindan Pusat Nomadian Bisa Memberikan Are Kami Waktunya Masih Lapa Ini 19 15 Menit Barangkali Kita Nanti Akan Berakhir Setengah 12 Dan Tidak Ada Makan Siang Karena Dari Sumat Nanti Dimarah Ada DTNN Gara-gara Rektor Masih Makan Jumatanya Terlambat Maka Dengan Bicak Rektor Tidak Menyiapkan Makan Siang Untuk Klan Klan Pada Rektor Assalamualaikum Wb